Ya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya Senin malam kembali membongkar praktek prostitusi terselubung di bekas lokalisasi doli Surabaya. Dalam penggerupakan ini, polisi berhasil mengamankan lima orang yang diduga sebagai pelaku serta dua lelaki hidung pelang. Sejumlah anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah rumah berlantai dua yang berada di kawasan bekas lokalisasi doli di Jalan Kupang Gunung Timur Surabaya. Meski pemerik rumah berusaha menghalangi, namun petugas tetap mendobrak sebuah kamar yang diduga digunakan untuk praktek prostitusi. Kecurigaan polisi ini ternyata terbukti. Dari dalam kamar, petugas menemukan pasangan yang tengah berbuat mesum. Tak berhenti di satu kamar, petugas juga memaksa membuka seluruh kamar yang ada di rumah ini dan menemukan satu pasangan lainnya yang juga tengah berduaan. Selain dua PSK dan dua orang lelaki hidung pelang, dalam penggerupakan ini juga berhasil diamankan dua orang yang diduga sebagai mucikari. Setelah dilakukan pendataan, seluruh orang yang terlibat dalam kasus ini digelandang ke mobil polisi untuk dibawa ke Mamporestabes Surabaya. Selain itu, polisi juga berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa alat kontrasepsi serta uang jutaan rupiah. Yuda Prawira, MNC Media, Surabaya Sampai jumpa di video selanjutnya.